Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Malas dan Ate Dalam pembacaan kartu tarut untuk Jodiak Scorpio Di bulan Maret 2021 Saya sampe dulu ya kartunya Nah disini saya dapatkan kartu pertama Yaitu The Chirot Kedua ada Six of Cups Yang ketiga ada The Star Kita pocok lagi kartunya Aku dapat Empat Kartu yang jatuh lagi Five of Wands Eight of Cups And the Range Depth Major Angka Dan Six of Swords Mari kita artikan satu-satu kartunya Kemudian kita tarik kesimpulan Di Seven of Swords Ini Percintaan dulu ya Sepertinya Anda atau pasangan Anda Ini karena artinya itu bisa bolak-balik ya Basis biasa Jadi bisa terjadi kepada kalian Atau terjadi kepada pasangan kalian Sepertinya disini ada Manipulatif ya Atau Kalian mungkin memakai tope Tidak jujur kepada pasangan kalian Atau Pasangan kalian tidak jujur kepada kalian Bahwa Kalian memiliki pilihan lain Kalian masih menolik ke belakang Berarti masih melihat Masa lalu kalian Mungkin Ada dua pilihan disini ya Pedang di belakangnya Jadi Skorp kalian sedang terbebani oleh dua pilihan Ya Kalian sedang Bihong Menentukan pilihan Ya Kemudian Desairot ini Kalian menentup diri Ya Menentup hati kalian Terhadap Kedua Orang ini ada Orang ketiga Dan ada orang kedua Ada pasangan kalian Dan Seseorang yang Anda sembunyikan Ini berhubungan dengan mantan Atau Orang yang pernah berhubungan Dengan kalian di masa lalu Di Ini bisa terjadi di Tahun-tahun kemarin Atau di bulan-bulan kemarinnya Yang jelas kalian Biar nostalgia Sepertinya kalian merindukan Sesuatu yang indah Bersama pasangan kalian sebelumnya Di masa lalu Ya Atau dengan pasangan kalian sendiri Mungkin Sekarang sudah tidak sama dengan dulu Ya kalian menginginkan hubungan yang Seperti dulu lagi gitu Ya Kalau ini yang sudah berpasangan Tapi kalau yang Sudah berpisah Ya Kalian masih Menginginkan Mengingat-ingat Hal-hal indah bersama Pasangan kalian di masa lalu ya Mungkin orang ketiga ya Kalian pernah merasakan kebahagiaan Bersama orang ini Dan kalian Merindukan hal itu terjadi lagi Dari kalian Atau pasangan kalian sendiri Yang kalian rindukan Tetapi dengan Sikapnya yang dulu Kemudian di the start Di bulan Maret ini Kalian akan mendapatkan Apa yang kalian Harapkan Ya mungkin Ada kebahagiaan disini Ada Bencerahan Ya Kalian menemukan harapan-harapan kalian Apa yang kalian inginkan Akan kalian mendapatkan disini Dan Sepertinya kalian akan bertemu dengan Soulmate Ya kalian Seseorang yang Kalian harapkan Akan kalian temui Ya akan kalian Mungkin ada sesuatu yang indah Di antara kalian Yang Ya akan terjadi ya Gitu ya Kalau Bersama pasangan kalian Ya mungkin kalian Akan Menjalani Mendapatkan hal-hal yang baik ya Mendapatkan Sebuah Kejutan Atau Perbaikan dalam hubungan lagi Sehingga kalian saling Mencocok Dan kalian merasa balance Merasa Bahagia Ya Jika ini berhubungan dengan Mantan Atau orang ketiga Ya Maka Mungkin kalian merasa Orang ini ada soulmate kalian Orang ini adalah Yang benar-benar Sedang kalian cari Mungkin kalian akan bertemu Dengan orang ini Ya Nah Di kartu kelima Ada Five of ones Mungkin kalian Sedang Sering bertengkar ya Dengan pasangan kalian Di sini Ya Itu yang membuat Kalian merasa tidak puas Dengan Perjalanan kalian Yang sudah kalian Bina selama ini Hubungan kalian sudah Lama kalian bina selama ini Kalian merasa tidak puas Dan Kalian memilih untuk pergi Atau Mungkin Kalau berhubungan dengan Pasangan kalian di masa lalu Atau orang ketiga Ya Kalian Ada Sebuah konflik yang terjadi Argumen Di antara kalian Yang membuat kalian Merasa kecewa ya Mungkin kalian merasa Dianati Atau Ditipu Sehingga Kalian Memilih untuk pergi Kemudian Di temperance Ya Anda Menginginkan Kebahagiaan Kebahagiaan Ya Namun Anda perlu Meditasi ya Menyimbangkan diri kalian dulu Ya Menyimbangkan diri dulu Ya Sebahagia Apapun kalian Bersama Soulmate kalian Orang yang terjadi dengan kalian Jika dalam pertentangan Dalam pertentangan Kalian tidak mampu Menyimbangkan diri Menyimbangkan Menetralisir Menetralisasi Pikiran Tidak mampu Berpikir Lebih positif Ya Maka Konflik itu akan terjadi terus Ya Kalian Menginginkan Kenyamanan Dan kebahagiaan Namun Kalian mengharapkan Kenyamanan itu Hanya berasal Berasal dari Kesalahan kalian Ya Jika itu Dan begitu pun Kesalahan kalian mungkin Menginginkan Kalianlah yang harus Menciptakan kenyamanan Padahal Dalam hubungan itu Kita harus bekerja sama Harus salah mengerti Menerima kekurangan Masing-masing Mungkin Ya udahlah Kalau dia Tidak bisa Berpikir positif Dia tidak bisa Menyimbangkan diri Memangkul Emosinya Kalau begitu Saya mengalah Jadi disini Tentang Banyak Pertimbangannya Jadi Kalau Kalaupun Ada masalah Di masa lalu Dengan mantan kalian Atau seseorang Yang kalian dindukan Ya Cobalah untuk Mempertimbangkannya lagi Ya Berpikir secara jernih Ya Healing Tenangkan diri kalian Sebelum kalian Menentukan pilihan Pilihan kalian Ya Karena disini Kalian bingung Ketika kalian Merasa tidak bahagia Dengan pesan kalian Kalian Merindukan Hal-hal Indah bersama Pasangan kalian Di masa lalu Yang pernah bahagia Bersama Atau Kalian Merindukan Susuk yang Di masa lalu Orang ketiga Ya Saya mau ini Kembali kepada Dari anda ya Jika kalian Mampu Menyimbangkan diri Ya Seperti Suka mencari Hal-hal baru Ya Kalian ini adalah Seorang Petualang Petualang Bukan hanya dalam Menjelajahi dunia Tetapi Menjelajahi Cinta Berpetualang Jika Petualangan Cinta Ya Kalian itu Suka menikmati Cinta-cinta Yang baru Ya Jadi Karena ketidakkuasaan Kalian inilah Memang Terhadap Problem-problem Yang terjadi Antara kalian Dengan Pasangan Sehingga Kalian memilih Untuk move on Di Pasang Of the Dxm Dapatkan Kartu Three Of Cups Jadi Ini ada Orang ketiga Indikasi Orang ketiga Yang Memang Menciptakan Ketentangan Dalam Hubungan Kalian Orang ketiga Tidak selamanya Tentang Mantan Atau Apa Selingguhan Kalian Tetapi Orang ketiga Juga Bisa Teman Bisa Lingkungan Sekitar Bisa Keluarga Pasangan Atau Keluarga Kalian Artinya Ini Bulat Balik Bisa Keluarga Kalian Atau Bisa Juga Dari Pihak Pasangan Kalian Jadi Sebenarnya Kalian Ini Saling Menyayangi Saling Mencintai Namun Terlalu 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 Ada Konflik Ya Dan Kalian Ini Kan Skupe Ini Orang Yang Sedikit Emosional Ya Agak Keras Ya Jadi Ketika Dia Sudah Bosan Dengan Pertentangan Adu Mulut Dia Lebih Baik Mengeri Tergi Ya Menghindari Daripada Pusing Ya Kan Disini Jangan Terlalu Kalian Menganggap Kalian Adalah Korban Cobalah Untuk Infer Kese diri Ya Jika Kita Terus Mengharapkan Orang Lain Yang Mengerti Kita Menciptakan Kenyamanan Dan Kita Tidak Melakukan Hal Yang Sama Sama Aja Boong Itu Sama Sama Tidak Akan Kalian Akan Mendapatkan Tujuan Kalian Akan Terus Berada Dalam Percocokan Dan Pergentangan Ya Terus Mengenai Pekerjaan Kalian Akan Mendapatkan Kabar Ya Kabar Dari Teman Atau Seseorang Ya Yang Jelas Ada Dua Pilihan Yang Akan Ditawarkan Dari Kalian Mengenai Bisnis Ya Mungkin Kalian Akan Buka Usaha Sendiri Atau Kalian Berada Berdua Pilihan Buka Usaha Sendiri Atau Bekerja Di Tempat Yang Lumayan Bagus Dan Mendapatkan Penghasilan Ya Mungkin Kalian Akan Kembali Ke Pekerjaan Yang Dulu Pernah Kalian Geluti Ya Yang Sesuai Ya Ini Saatnya Kalian Mencapai Kesuksesan Disini Di bulan Maret Kemudian Coba Untuk Menhindari Konflik Dengan Teman Kerja Ya Jika Itu Terjadi Mungkin Ada Pertentang Argumen Ya Atas 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 Kalian Cobalah Untuk Tidak Terlalu Beremosi Karena Pertentangan Kalian Atau Pertengkaran Baik Itu Dari Antara Kamu Anda Dengan Teman Kerja Atasan Atau Dengan Pasangan Kalian Ini Bisa Mempengaruhi Mood Kalian Ya Karena Anda Mudah Kecewa Ya Anda Jadi Pesimis Dan Anda Memilih Untuk Berlalu Dari Pekerjaan Ini Ya Begitu Juga Dalam Hal Percintaan Ya Makanya Saya Berlain Disini Seimbangkan Dari Kalian Jika Kalian Sudah Tidak Mendapatkan Mood Kalian Lagi Kalian Tidak Seimbang Lagi Kalian Berpikir Ya Cobalah Melakukan Meditasi Pendekatan Diri Dengan Tuhan Yang Maha Esa Ya Saya Melihat Beberapa Disini Dari Jodiak Scorpio Ketika Dia Stres Dia Sering Mencari Teman Untuk Turhat Namun Sebaik Apapun Teman Kita Menanggapi Kita Ya Sebaik Apapun Mereka Memberikan Solusi Mereka Hanya Manusia Yang Tidak Sempurna Yang Memiliki Keterbatasan Pemahaman Dan Solusi Solusi Ya Maka Dari Itu Sebaiknya Kita Meminta Kepada Sang Pencipta Mendekatkan Diri Kalian Jika Kalian Beragama Hindu Buddha Ketestan Kalian Bisa Melakukan Ibadah Sesuai Dengan Keyakinan Kalian Masing-masing Ya Dan Bagi Yang Beragama Islam Cobalah Untuk Membimbang Dan Menentukan Dua Pilihan Baik Dalam Perkejaan Maupun Dalam Percintaan Ya Mulai Dari Sekarang Cobalah Untuk Menerubah Diri Dengan Cara Mendapatkan Tujuan Apa Bermeditasi Atau Cobalah Untuk Melakukan Solat Istihara Solat Istihara Itu Salat Untuk Orang Yang Sedang Bimbang Menentukan Pilihan Dalam Keuangan Usaha Ataupun Hal Asmara Milih Jodoh Apalagi Kalau Kalian Memiliki Dua Pilihan Kalian Bingung Menentukan Milih Yang Mana Nah Ini Sulat Istihara Untuk Penyembuhan Atau Kejelasan Dalam Hidup Kalian Pencerahan Untuk Mendapatkan Kejelasan Dalam Pilihan Kalian Bisa Mengadakan Pendekatan Yang Lebih Dekat Lagi Yaitu Selain Solat Istihara Kalian Tahajud Ya Apalagi Yang berhubungan Dengan Kehidupan Kita Di masa Depan Ya Memisihkan Diri Dulu Ya Ya Karena Di Dedet Ini Menunjukkan Bahwa Kalian Harus Melakukan Perempahan Besar Dalam Diri Kalian Ya Padahal Itu Cobalah Untuk Solat Solat Menjurakan Semuanya Ya Syukuri Diri Kalian Syukuri Apa Yang Kalian Punya Sekarang Jangan Terlalu Banyak Mengeluh Ya Kadangkala Kita Terlalu Berkeinginan Yang Lebih Sehingga Kita Lupa Padahal Yang Sudah Kita Melihat Sekarang Ya Semua Itu Kembali Kepada Diri Kita Kalau Diri Kita Sudah Bersih Dari Pikiran Negatif Maka Disini Kita Menemukan Pencerahan Diri Kita Yang Baru Jadi Perubahlah Ya Sikap Kalian Cara Pandang Kalian Ya Perspektif Kalian Ya Dalam Menanggapi Satu Hal Atau Menanggapi Seseorang Dari Satu Segi Pantang Yang Berbeda Ya Coba Untuk Bermeditasi Sempah Yang Siap Memang Ketujuh Dari Yang Puasa Meminta Kepastian Di antara Dua Pilihan Dengan Salat Istihara Tahajud Meminta Jawaban Dari Allah Mencurahkan Semua Keluasa Kalian Kepada Allah Ya Udah Mensyukuri Sekala Nikmatnya Ya Berzikir Ya Dan Yang Paling Terbaik Dari Pembersihan Atau Kacauan Pikiran Kalian Yang Benar-benar Membuat Kalian Menjadi Frustasi Atau Penat Atau Benar-benar Kacau Kalian Sampai Buntu Atau Islam Sesuai Pengalaman Saya Ini Saya Membagikan Ilmu Sedikit Ilmu Yang Sudah Saya Jalankan Yang Saya Sudah Buktikan Puasa Itu Adalah Puasa Ayamul Bit Jadi Ayamul Bit Itu Dilakukan Tiga hari Berturut Turut Yaitu Dilakukan Pada Tanggal 13 14 15 Itu Adalah Puasa Putih Puasa Putih Disebut Puasa Tiga hari Ya Berturut Jadi Ketika Kalian Ya Puasa Putih Itu Puasa Yang Dilakukan Pada Saat Bulan Terang Ya Di Saat Bulan Terang Keadaan Bulan Purnama Gitu Ya Namun Kita Boleh Melakukan Puasa Tiga hari Berturut Itu Ya Dengan Await Kita Yang Khusus Ya Dengan Niat Kita Berdasarkan Problem Yang Benar Benar Ya Gimana Ya Ketika Kamu Sedang Benar Benar Acau Kalian Membutuhkan Pencerahan Tidak Mungkin Kalian Menunggu Sampai Tanggal 13 14 15 Ya Ketika Kalian Mendapatkan Problemnya Tanggal 30 Ya Kalian Harus Menunggu Sampai Tanggal 13 Itu Kan Lama Ya Namun Jika Disini Kalian Sudah Sangat Membutuhkan Hustaka Pencerahan Hustaka Ketenangan Sangat Membutuhkan Jawaban Kebimbangan Kalian Maka Menurut Saya Sebagai Umat Islam Kita Paham Bahwa Allah Itu Memahami Segala Keperluan Umatnya Kebutuhan Umatnya Apalagi Dengan Niatan Kita Yang Memang Mencari Kebaikan Kebaikan Diri Maka Kita bisa Melakukan Puasa Tiga hari Berturut Sesuai Dengan Apa Yang Kita Niatan Niat Kita Misalnya Kamu Lagi Masalah Ya Saya Sangat Butuh Pencerahan Sudah Belum Juga Mendapatkan Pencerahan Maka Saya Sudah Sholat Ya Tapi Saya Masih Merasa Nggak Puas Dengan Jawaban Jawaban Yang Diberikan Belum Nyentuh Mungkin Kamu Kurang Busu Ya Saya Sudah Tahajud Tapi Kok Saya Belum Dapat Ya Coba Kalian Puasa Tiga Hari Berturut Ya Seti Minggu Terlalu Lama Ya Ambil Tiga Hari Ya Tiga Selama Tiga Hari Itu Kalian Ibadah Secara Full Yaitu Solat Lima Waktu Dijaga Selama Tiga Hari Full Terus Solat Istiqara Ya Selama Tiga Hari Full Dan Solat Tahajud Ya Selama Tiga Malam Berturut Turut Ya Kemudian Pokoknya Bercikir Ya Karena Kenapa Saya Harus Puasa Saya Sarankan Saya Harus Puasa Karena Dengan Berpuasa Kita Menjaga Lisan Kita Menjaga Diri Kita Membatasi Diri Dari Hal-hal Negatif Jadi Disitu Kita Benar-benar Merasa Bersih Benar-benar Sedang Dekat Dengan Tuhan Ya Baik Agama Islam Atau Agama Lain Yang Jelas Ketika Kalian Berpuasa Pasti Kalian Merasa Kalian Sedang Sangat Dekat Tinggal Laku Kalian Sikap Kalian Cara Kalian Berinteraksi Dengan Orang Terbatas Kalian Menjaga Kalian Takut Kalian Meluarkan Kata-kata Yang Mengandung Dosa Karena Kalian Sadar Bahwa Kalian Sedang Berpuasa Kalian Harus Benar-benar Bersih Menjaga Kebersihan Diri Dari Hal-hal Yang Di Hari-hari Lain Kalian Lakukan Membatasi Interaksi Dengan Orang Lain Kalian Memang Mungkin Bebas Berinteraksi Bisa Bekerja Seperti Biasa Sikap Kalian Benar-benar Menjaga Ketika Kalian Sedang Berpuasa Nah Disitulah Terjadi Pendekatan Yang Lebih Dengan Tuhan Kalian Dengan Tuhan Kita Dengan Tuhan Yang Maha Isha Dan Disitulah Kita 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 Dapatkan Kemudian Setelah Kita Mampu Meluati Berbagai Cobaan Selama Tiga Hari Ful Itu Karena Pasti Akan Ada Cobaan Godaan Yang Mengganggu Kekusuhan Kita Jadi Malaupun Ada Yang Berbicara Dengan Kita Coba Menjaga Menjaga Karena Kalian Harus Benar Busuk Berbanyak Estifat Berbanyak Berjikir Berbanyak Mengingat Tujuan Utama Kalian Agar Kalian Bisa Terbatas Dari Memetasi Diri Dari Hal-hal Negatif Yang Mengganggu Ketenangan Pikiran Kalian Terbatas Saya Yakin Saya Sudah Memetikan Itu Kalian Akan Mendapatkan Diri Kalian Yang Baru Sudah Cerah Dengan Perspektif Yang Baru Orang Tidak Tahu Kita Sudah Berubah Tapi Kita Merasakan Itu Kok Kemarin Saya Sangat Terburuk Kemarin Kok Saya Sulit Banget Saya Meminta Ini Meminta Itu Buntuk Tapi Kenapa Sekarang Semuanya Hilang Kemarin Saya Frustasi Tiba-tiba Semuanya Hilang Nah Itulah Yang Saya Maksudkan Hasil Dari Kekusuhan Kalian Ini Kalian Sudah Mendapatkan Pencerahan Dan Kalian Sudah Mendapatkan Dari Kalian Yang Baru Jadi Mungkin Sekitar Kalian Teman Teman Kalian Heran Dengan Perubahan Kalian Oke Biasanya Gini Tiba-tiba Dia Berubah Tiba-tiba Dia Sikapnya Sudah Lain Kemarin Gila-gilaan Ngomong Sembarangan Ngomong Orang Lagi Dalam Kedan Stres Kata-katanya Ngaw Ngaco Ya Sudah Benar Healing Menyembuhkan Diri Mendapatkan Pencerahan Mendekatan Dengan Ilahi Dan Mendapatkan Kembaruan Atas dirinya Kembaruan Yang dicari Selama ini Maka Teman-teman Kalian akan Ketanya-tanya Kok Dia sudah Lain Dan kita Merasa Bahagia Karena Kita bukan Diri kita Yang kemarin Lagi Yang Manja Yang Bingung Yang Tidak tahu Tujuan Diri kita Dimana Yang Untuk Berarti Baja Setelah Kalian Melakukan Meditasi Tidak ada Yang sangat Kusuh Ya Karena Tuhan itu Kekuasaan Tuhan itu Luar biasa Ya Maha kuasa Subhanallah Memang Luar biasa Ketika Ketika Tuhan Sudah memberikan Kasihnya Kepada kita Ketunjuknya Pencerahannya Ya Kita Akan menjadi Manusia yang Benar-benar Merasakan Apa ya Sesuatu yang Lain Gitu ya Dalam diri kita Ya Perubahan Intinya Yaitu Perubahan diri Ya Itu ya Itulah yang namanya Lujijat Keajaiban Ya Kita tidak menyangka Bila kita Melupakan semuanya Kekacauan-kekacauan kita di Hari-hari kemarin Kadang Saya itu bertanya Kok Saya beda sekali Dengan yang kemarin Kok saya berubah sekali Ya Kekacauan hati saya itu Lebih Cerah hari ini Ya Bahkan Tidak ada lagi Rasa sedih Rasa terpuruk Benar-benar bersilah Beda Dan Secara langsung Karakter kita pun berubah Kita mulai menjadi diri kita sendiri Ya kembali Kepada diri kita yang sebenarnya Dengan Pola pikir yang baru Yang lebih dewasa Yang lebih Luwes Yang lebih santai Yang lebih enjoy Yang lebih kehidupan Ya Jadi Scorpio Kalian harus berusaha merubah diri dulu Ya Jangan terlaluan untuk orang lain Harus berubah Untuk kenyamanan kalian Tetapi Rubahlah diri kalian Dengan cara yang Serius Ya Fokus Ya Agar kalian Bisa menentukan Kemantap Memegang kemantapan Dalam kehidupan kalian Mendapatkan Solusi yang Kalian Cari selama ini Dalam hidup kalian Mendapatkan kekuatan hidup Kepastian hidup Ya Mendapatkan ketunjuk Yang luar biasa Dari maaf Basah Setelah kalian Benar-benar Fokus Mendekatkan diri Saya yakin Pasti Dengan musuh Ya Selang beberapa hari Atau selang beberapa minggu Insya Allah Yakinlah Dengan keyakinan kalian Kalian pasti akan Mendapatkan pencerahan Ya Kalian akan berubah Menjadi diri kalian yang baru Yang lebih baik lagi Ya Jadi Kalau kalian ingin Mempertahankan kesuksesan kalian Mempertahankan kebahagiaan kalian Atau mendapatkan seseorang Yang kalian inginkan Ya Ya Baik hubungan yang diristui Ataupun tidak diristui Ya Atau Hubungan yang terlarang Atau apapun Kalian akan mendapatkan jawaban Ya Allah akan memberikan Kalian ketunjuk disitu Mana yang terbaik Untuk kalian Ya Oke Sampai disitu dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga berjumpa Terima kasih telah menonton